Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Lala. Hari ini kita akan melanjutkan lagi game decision mata tak akan bohong. Bagian 5 dari 10. Tamat, mengapa Agustus terburu-buru menguarkanmu dari kastil itu? Apakah karena ciuman luar biasa kalian berdua? Atau karena sesuatu yang lain? Indramu melayang saat bibir Agustus menyentuh bibirmu dengan gairah yang tak terkendali. Astaga, aku tak ingin ciuman ini berakhir. Dia mundur saat itu, seolah-olah baru sadar dari kesurupan. Kita harus pergi. Tapi, Amelia? Aku akan mengirim SMS padanya. Dia bisa pergi sendiri. Oke, kita mau kemana? Di dalam, dia diam. Membawamu ke mobilnya dan kalian segera kembali ke kastil. Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Apakah dia menyesal menciumku? Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Aku harus mencari tahu. Kenapa kita kembali ke kastil? Bicara pada Agustus. Agustus, ini jadi canggung? Apa kau menyesal menciumku? Apa? Tidak, tidak sama sekali. Lalu, kenapa kau berhenti tiba-tiba? Apa ada sesuatu yang tidak kau ceritakan padaku? Kau tidak akan mengerti, Lala. Cobalah. Agustus menempikan mobilnya ke tepi jalan dan berhenti. Lalu berbalik ke arahmu. Aku menyukainu. Sangat. Tapi kita tidak bisa bersama. Kata-katanya membuat kau terdiam dan kau tidak tahu harus berkata apa lagi. Cerita dong, Agustus. Cerita. Kalian segera mencapai kastil dan kau menuju ke kamarmu. Tidak ada lagi yang masuk akal. Aku perlu menjernihkan pikiranku. Setelah mandi yang menyegarkan, kau menelusuri pakaianmu. Siap memilih yang sempurna. Malam yang gila. Aku membutuhkan pakaian yang bagus untuk membuat aku merasa normal kembali. Apa yang harus aku kenakan? Sebentar. Ayo kita lihat pakaiannya. Ada ini. Oh, keren. Ini. Or this. Ah, ini aja entah kenapa bagus. Ini. Rambutnya gini udah bagus. Wow. Seperti ada mantra yang membuat moodku hilang. Pakaian ini membuatku merasa sangat baik. Entah kenapa warna hijaunya seger gitu. Kau akan keluar untuk bicara dengan Agustus ketika ada ketukan di pintumu. Kau membukanya dan melihat Agustus sendiri. Aku datang untuk bicara denganmu. Kau harus pergi. Sekarang. Eh, kenapa enggak pas kita tadi kita di luar kenapa harus balik ke mansion Agustus? Why? Apa? Apa kau memecatku karena menciumku? Kita tidak punya waktu untuk berdepat. Kau harus keluar dari sini. Oke. Dia menerobos masuk ke kamarmu dan mulai mengemasi tasmu untukmu. Kayaknya kita isi tasnya cuma sertifikat itu kenapa kita tidak tadi pulang. Abis itu Agustus yang sini sendiri. Abis itu nanti sertifikatnya diposin ke aku gitu. Oke. Berkemas. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Kau mengemasi tasmu dengan tergesa-gesa sementara Agustus memperhatikanmu dengan cemas. Kau jelas tidak sabar untuk melihat bagian belakang aku ya. Mari kita selesaikan ini dengan. Apa? Aduh. Dia memasukkan barang-barang kau ke dalam mobilnya dan mengantar kau ke stasiun Old Creek. Sebelum kau bisa naik kereta, dia meraih tangan kau. Aku berharap ada cara untuk melakukan ini tanpa menyakiti kau. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Kau merasakan kesedihan merayapi dirimu karena kata-katanya. Apa kau menyingkirkanku karena monster itu? Agustus mengabaikan pertanyaanmu. Keretanya akan segera berangkat. Selamat jalan, Lala. Dia berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kereta kosong kecuali seorang lelaki tua. Begitu duduk kau mulai menangis. Apakah kau baik-baik saja sayang? Aku baik-baik saja. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengganggu. Aku baik-baik saja. Sungguh. Tidak apa-apa. Waktu menyembuhkan segalanya. Bahkan patah hati. Oke, bapak tua. Bapak baik. Aduh. Kau melihat pria itu dan membalas senyumannya. Terima kasih. Tiba-tiba terdengar suara melengking keras dari atap kereta. Iblisnya gak ngebolehin kita pergi. Apa itu? Apa ada sesuatu yang jatuh di atas kereta? Tidak. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang berjalan. Di atas sana. Sebelum kau dapat memahami apa yang terjadi, Kereta meluncur tiba-tiba dan lampu padam. Astaga. Kau mendonga dan melihat cakar setajam silet merobek atap kereta hingga terkoyak. Ah! Ceritanmu terhenti saat monster yang kau lihat beberapa jam lalu melompat turun. Kereta mulai berhenti. Kau pikir kau bisa kabur? Kau bisa bicara? Aku bisa melakukannya. Melakukan lebih dari itu. Monster itu akan mener kamu. Tapi yang mengejutkan, lelaki tua itu melindungimu dan monster itu berhenti. Lari nak. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Minggir. Dengan geraman keras, monster itu mencekram lelaki tua itu. Tidak. 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 Aku tidak bisa membiarkan dia mati. Dia menyelamatkan hidupku. Selamatkan pria itu. Lepaskan dia. Kau monster gila. Kau mengambil kopermu dan mengayunkannya ke arah monster itu yang perhatiannya sejenak teralihkan. Tuhan, sembunyi sekarang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Orang tua itu berlari dan bersembunyi di sudut gelap gerbong. Monster itu menoleh ke arahmu dan kali ini kau menghadapinya tanpa bergemi. Biarkan pria itu pergi. Pertarunganmu adalah dengan aku. Monster itu datang berlari ke arahmu dan kepanikan melanda dirimu. Kereta telah berhenti total. Aku harus melarikan diri. Sekarang. Wow, kita diantah-berantah. Kau keluar dari kereta dan berlari ke hutan gelap yang mengelilingi rel. Kau dapat merasakan monster itu mengikutimu. Yang membuatmu ngeri. Beberapa monster lari keluar dari balik pepohonan. Oh my God. Lebih dari satu. Kau tidak akan kemana-mana. Monster itu menangkapmu dan menyeratmu pergi. Lepaskan dia. Agustus meluncur datang entah dari mana dan menghantam monster itu membuatnya melepaskanmu. Agustus? Apa yang kau lakukan di sini? Aku harus datang menyelamatkanmu. Matamu melebar saat mendengar suara derakan tulang. Di sana, di hadapanmu, Agustus berubah menjadi salah satu monster itu. Oke. Jadi, basically, keluarga ini adalah keluarga iblis. Lala, berdiri di belakangku. Ya ampun. Agustus juga monster. Wowie. Bagian selanjutnya. Enam dari sepuluh. Selamat Halloween. Keluarga Edward memperlihatkan wujud aslinya. Dan kau terkejut. Tapi, yang lebih menakjubkan adalah pernyataan Agustus. Bisakah kau selamat dari mimpi buruk ini? Apakah kita akan jadi korban? Kau tidak bisa mempercayainya. Agustus telah berubah menjadi monster di depan matamu. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Namun kau tidak punya waktu untuk memikirkan apapun saat salah satu monster mendekati Agustus sambil menggerak. Kau mati. Menjauh dari dia. Amelia. Apa? Apa dia baru saja bilang? Amelia. Apa itu berarti? Semua monster ini adalah keluarga Edward. Dia tidak akan kemana-mana. Dan kau juga tidak. Oke. Suaranya berubah jadi Amelia. Agustus menghadapi Amelia. Tapi dia kalah jumlah. Saat Amelia dan dua monster lain menjatuhkan Agustus, salah satu dari mereka menangkapmu. monster itu mendaratkan pukulan ke lehermu dan duniamu menjadi gelap. Oh my. Kita dirantai. Kau sadar dengan sakit kepala yang berdenyut-denyut. Kepalaku rasanya mau pecah. Saat matamu menyesuaikan diri dengan kegelapan, kau melihat bahwa kau dirantai di ruang bawah tanah di sebelah Agustus. Lala, kau sudah sadar. Untunglah. Dia mencoba mendekatimu. Tapi kau malah menjauh. Kau. Jangan sentuh aku. Menjauhlah. Kau berbohong padaku. Aku tadi Meli yang mana nggak tahu. Jempolku ada di dua. Lala, tenanglah. Tolong. Kumohon. Suaranya yang lembut berhasil sedikit menenangkanmu. Mengapa kau berbohong padaku? Karena aku tidak tahu bagaimana lagi. Aku telah menghabiskan waktu berabad-abad menjalani kehidupan terkutuk ini. Namun segalanya berubah saat aku melihatmu. Aku terus menyangkal perasaanku hingga kejadian di Just Heaven. Saat kau menyelamatkan hidupku. Hidup seorang monster. Hah? Kau melihat air mata di matanya. Menyelamatkan diri. Oh, maksudnya kamu jatuh cinta, oke. Aku sadar. Aku mencintaimu. Jadi aku ingin kau keluar dari sini. Aku ingin kau aman. Tapi aku gagal. Mohon maafkan aku, Lala. Untuk semuanya. Agustus membuang muka. Kemetar. Sambil menangis terseduh-seduh. Aku tahu. Agustus bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang baru saja dia ucapkan. Aku tidak bisa menghukumnya lebih dari dia menghukum dirinya sendiri. Memaafkanlah. Aku belum bisa memahaminu, Agustus. Tapi aku memaafkanmu. Sekarang aku tahu kau hanya berusaha menyelamatkan hidupku. Terima kasih, Lala. Sekarang kita hanya perlu keluar dari sini. Tenanglah, sayang. Kau akan segera keluar dari sini. Oh, no. Keluarga Edward memasuki ruang bawah tanah saat itu. Apa yang terjadi di sini? Siapa kalian sebenarnya? Hanya keluarga biasa dari orang-orang abadi. Hahaha. Tidak ada seorang pun yang abadi. Siapapun bisa menjadi abadi. Nak, jika mereka bersedia membayar harganya. Berapa harga yang kalian bayar? Ya, bukan kami yang membayar harganya secara teknis. Hohohoho. Oh, cewek-cewek yang punya mata berbeda. Setiap tahun, pada hari Halloween, kami melakukan pengorbanan kepada Voilia, Dewi Kehidupan dan Kematian. Sebagai imbalannya, dia menugrahkan kepada kami kehidupan bangsawan, kekuatan monster dan keabadian. Hohoho. Coba kutubah. Tahun ini, akulah korbannya. Dia orang yang cerdas? Hohoho. Tentu saja, sayang. Tapi, kenapa aku? Karena matamu. Dari matamu. Ini matamunya nih. Ini mah mimpi buruk ini. Lady Edward dengan lembut menangkap dagumu dan menatap matamu. Sang Dewi menandai jiwa yang harus dikorbankan. Dan mata adalah jendela jiwa. Mata heterokromatikmu itu berarti kau ditandai untuk dikorbankan. Kau mencoba menjauh, tetapi cengkraman Lady Edward padamu semakin erat. Agustus juga mulai merontah. Oh, Agustus. Tindakan sangat mengecewakanmu. Tindakanmu sangat mengecewakan kami. Itu sebabnya kami harus mengikatmu dalam belenggu itu. Kau mengamati tanda-tanda kecil di sekitar belenggu itu. Seperti semacam mantra untuk menjaga Agustus berubah menjadi monster. Cara yang bisa dilakukan ini. Lala, kau adalah gadis pertama yang memenangkan hati anakku. Sayang sekali cinta pertamanya juga akan menjadi cinta terakhirnya. Aku tidak mencintai dia. Kau terpana oleh kebencian dalam suaranya. Kau tidak mencintainya. Lalu kenapa kau mencoba membelanya? Aku dibutakan oleh nafsu dan gairah. Tapi sekarang pikiranku kembali jernih. Aku akan selalu melayani Dewi Voila. Dia memelototimu dan memalingkan wajahnya dengan jijik. Sir Edward menatapnya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau mungkin abadi tapi aku cenderung lupa bahwa kau juga masih muda. Kayaknya ini akal-akalannya Edward deh. Eh, bukan Edward. Siapa namanya? A-a-a, lupa aku. Dan Agustus. Dan sejujurnya aku juga tergoda oleh beberapa korban kita. Wah, aku juga itu membuat hal ini tetap menarik. Seluruh keluarga itu menyeringai dan melepaskan Agustus. Kau marah dan menatap tajam ke arahnya. Aku akan membunuhmu. Hahaha, tidak labu manis. Kami yang akan membunuhmu. Ayolah saudariku sayang. Sambil menyeringai, Amelia melepaskan belenggumu dan menyeretmu keluar kamar. Dalam beberapa detik kau sudah berada di salah satu ruangan termewah di kastil. Kau terlihat berantakan dan menyedihkan. Gantilah pakaianmu. Sungguh kau peduli padaku sekarang? Jika kau ingin tetap bau, terserah padamu. Amelia pergi sambil membanting pintu hingga tertutup. Tubuhmu yang sakit hanya menginginkan mandi air panas yang nyaman. Tidak ada gunanya menolak sedikit kesenangan untuk diri sendiri. Pasrah ya. Kau memasuki kamar mandi dan mandi air panas. Membiarkan indramu tenang. Saat kau melangkah keluar, kau akhirnya merasa menjadi diri sendiri lagi. Aku sangat membutuhkan itu. Kau melihat pakaian yang disediakan untukmu dan mulai berpikir. Hanya pakaian bagus yang bisa menghapus kesuraman yang kurasakan saat ini. Apa yang harus kukenakan? Kayaknya nggak bisa kita udah pakaian pun tidak akan bisa menyelamatkan kita. Aku. Aku lelah. Kita. Kita pake. I don't know what I'm supposed to. Aku pengen warna hijau tapi pink juga bagus. Yaudah pink aja deh. Aku sangat senang telah memutuskan untuk berganti pakaian. Aku sangat membutuhkan dorongan kepercayaan diri ini. Aku nggak tahu apa yang bisa kita dapatkan dari pakaian bagus itu. Setelah siap, kau mencari-cari kemungkinan cara untuk melarikan diri dan melihat jendela yang terbuka. Ini lompatan yang curang. Tapi aku bisa melakukannya. Wap. Kau mengambil nafas dalam-dalam dan melompat keluar jendela. Yang mengujudkanmu. Kau berhenti udara dan menyadari Amelia telah meraih lenganmu. Pergi ke suatu tempat. Hanya karena kau terlihat seperti bidadari. Bukan berarti kau bisa terbang seperti bidadari. Kembalilah ke sini, saudariku sayang. Dia menarikmu kembali ke kamar dan jantungmu berdetak seperti drum. Ayo, kita harus pergi ke ritual penyucian. Apa itu? Kedengarannya aneh. Ini adalah tahap sebelum pengorbanan untuk membersihkan jiwamu demi sang Dewi. Amelia dengan muda menyeretmu ke dalam ruangan yang berisi kolam batu kosong. Dengan tali yang terpasang, kau memperhatikan saat Lady Edward masuk. Mari kita mulai. Dia mengikatmu ke dasar kolam dan segera air panas mulai memenuhi kolam. Tidak, biarkan aku keluar. Kumohon, aku tidak mau tenggelam. Lady Edward dan Amelia mengabaikan permohonanmu dan mulai bernyanyi. Air mulai menutupi wajahmu dan kau kesulitan bernapas. Aku tidak bisa berbaring saja di sini dengan tenang dan mati. Aku harus melakukan sesuatu. Sekarang! Wah, kurang koin. Oke, sebentar. Bebaskan dirimu. Kita sudah dapat koin. Bisa lanjut. Kau berjuang mati-matian. Berusaha membebaskan diri saat air menutupimu sepenuhnya. Merontak tidak ada gunanya. Aku perlu strategi lain. Kau melemaskan diri dan merabah-rabah ikatanmu. Dalam beberapa saat, kau menemukan simpul longgar di pergelangan tanganmu dan memusatkan seluruh upayamu ke situ. Bisakah kita keluar? Menggunakan air sebagai kedok, kau akhirnya berhasil membebaskan diri. Aku berhasil! Wow! Kau keluar dari air dengan mata terpejam secara naluriah dan terengah-engah mencari udara. Ketika membuka mata, kau terkejut menemukan dirimu duduk di kursi dengan Tante Agata berdiri di depanmu sambil memegang pisau. Beb... bagaimana aku bisa sampai di sini? Kau tidak butuh semua jawaban itu, nak. Sama seperti kau tidak membutuhkan rambutmu. Hah? Dia tertawa terbahak-bahak, siap mencukur habis rambut kepalamu. Oh, that's why bignya dari rambut orang-orang yang jadi korban. That's why. Tidak! Akan kami biburk ini berakhir. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mata tidak akan berbohong. Kalau kalian suka video aku, please klik like, comment, and subscribe. Subscribe maksudnya. And I'll see you next time. Bye-bye! Bye! Bye!